Mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, meninggal dunia pada Sabtu, 25 Maret 2023. Bupati Jombang periode 2013 hingga 2018 ini, meninggal saat dalam perawatan sakit jantung di RSUD Dr. Syaiful Anwar Kota Malang. Prosesi pemakaman almarhum dilakukan di rumah duka, Dusun Balonggading Desa Sepanyol Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, sekitar pukul 12.10 waktu setempat. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga, yang berjarak kurang lebih sekitar 300 meter dari rumah duka. Jenazah dimakamkan persis di samping makam istrinya, almarhumah Chaturina Yuliastuti Wihandoko. Perwakilan keluarga, Lukito, yang merupakan kakak kandung Nyono mengatakan, almarhum meninggal saat dalam perawatan medis di RSUD Syaiful Anwar Malang. Kondisi Nyono kritis sekitar pukul 3.30 waktu setempat. Menurut dia, Nyono sempat mengalami gangguan jantung, usai beraktivitas di Surabaya dan Malang. Sebelumnya, mantan ketua DPD Partai Golkar Jatim ini menjalani pengobatan gangguan jantung 4 kali di Surabaya, pada Minggu, 19 Maret 2023. Almarhum sempat pulang ke Jombang, untuk nyekar di makam keluarga pada Senin sore. Kemudian yang bersangkutan bertolak menuju Malang. Almarhum menjalani perawatan di rumah sakit dan kondisinya tidak stabil, pada Kamis hingga Jumat malam. Ia menambahkan, Nyono merupakan anak kedelapan dari tiga belas bersaudara dari pasangan Soekarto dan Ibu Suharini. Sedangkan Lukito adalah kakak keenam dari Pak Nyono. Di mata keluarga, Almarhum merupakan sosok yang baik dan pekerja keras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!